Upaya pencarian terhadap para korban tertimbun tanah longsor di Pegunungan Lio, Kawasan Hutan Produksi Milik Perhutani, BKPH Salem, di Desa Pasir Panjang, Kejamatan Salem, Kabupaten Berpesjawa Tengah, masih terus dilakukan oleh tim SAR gabungan. Pada hari ahad, tim SAR menemukan sesosok jenazah di antara timbunan material longsor. Sebelumnya, tim SAR juga menemukan tiga potongan anggota badan secara terpisah. Hingga berita ini disusun pada Senin sore, jumlah korban meninggal dunia sebanyak tujuh orang telah ditemukan, sedangkan tujuh korban lainnya masih hilang. Perisbuatan hal longsor terjadi pada Kamis pagi, menimbun belasan petani dan pengguna jalan yang sedang beraktivitas. Tim SAR dari berbagai komunitas, termasuk SAR MTA, menerjunkan personilnya dalam operasi pencarian ini. Koordinator operasi dari SAR MTA, Jaini, menyampaikan puluhan personil SAR MTA yang terjun dalam operasi ini berasal dari berbagai wilayah, meliputi SAR MTA Pusat, Yogyakarta, Banyumas, Brebes, dan Semarang. Salah seorang saksi yang selama dari peristiwa tanah longsor ini ialah Bapak Hairudin. Ia merasa sangat bersyukur bisa lolos dari maut, meskipun kakinya tertimpa kayu. Mengambil kayu bakar, tiba-tiba longsor saya tahu persis, saya lihat. Waktu melihat itu, pas batu kena kaki saya, langsung saya nyari tongkat, langsung saya pulang. Udah itu aja. Kejadian, Pak? Kejadiannya pas jam 8, pagi. Tapi kakinya, batunya besar-besar, Pak? Besar, Pak. Bapak tangan lah. Dari Berbes Jawa Tengah, Saputro dan Wahyudi melaporkan.